Kembali lagi bersama kami di Metro Siang, pemirsa sejak 4 April 2016 lahan parkir di Malioboro, Yogyakarta dipindahkan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penataan ulang kawasan Malioboro sebagai objek wisata yang populer di Yogyakarta. Seperti apa ya, kita akan langsung bergabung bersama rekan Clara Alferina yang akan melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Clara, bagaimana kondisi kawasan Malioboro pasca relokasi lahan parkir dari pantauan Anda? Ya Iqbal, relokasi lahan parkir ini dipindah dari yang sebelumnya, berada di sayap kiri Malioboro, kemudian dipindah ke sebuah gedung parkir namanya gedung parkir Abu Bakar Ali yang memiliki 3 lantai dan juga berkapasitas 2.600 kendaraan roda 2 dan 25 hingga 30 bus. Dan hingga kini di sejumlah titik ruas jalan Malioboro masih dipasang pagar besi pendek sebagai penanda sepeda motor dilarang parkir di kawasan ini. Dan sejumlah masyarakat membantu berjaga-jaga di beberapa titik dan mengarahkan pengendara untuk parkir di gedung parkir Abu Bakar Ali. Dan perbedaannya pun sudah terlihat Iqbal, lahan yang dulunya menjadi tempat parkir, kini mulai lengang dan digunakan untuk pedestrian atau pejalan kaki. Memang tujuan dari pemindahan lahan parkir ini untuk menjadikan Malioboro sebagai kawasan semi-pedestrian atau ramah bagi pejalan kaki dan juga penyandang disabilitas. Iqbal Malioboro merupakan jalan sepanjang 2,5 km yang membentang dari Tugu Yogyakarta sampai ke kantor pos Yogyakarta. Malioboro memang dikenal sebagai objek wisata yang paling populer di Yogyakarta dan sepanjang jalan Malioboro ini banyak pedagang yang menjual kerajiran tangan dan batik serta oleh-oleh kas Yogyakarta. Selain menjadi salah satu kawasan dengan potensi wisata yang tinggi, keberadaan Malioboro di Yogyakarta juga memiliki nilai filosofis, yakni berada di sumbu imajiner yang menghubungkan beberapa lokasi dari utara ke selatan mulai dari Gunung Merapi, Tugu Palputi, Keraton, Yogyakarta hingga Panggung Kerapyak dan Laut Selatan. Dan memang jika Pemprov Yogyakarta serius untuk meningkatkan potensi Malioboro menjadi kawasan pedestrian, ada beberapa hal yang mungkin bisa dibenahi seperti menambah tanaman pohon di sepanjang jalan agar lebih teduh dan juga lampu karena banyak masyarakat yang mengeluh kalau di malam hari kawasan Malioboro ini menjadi remang-remang. Jika nantinya ini semua dibenahi, mungkin Iqbal suatu saat nanti Malioboro bisa menjadi ruang yang benar-benar diperuntukkan bagi penjalan kaki layaknya di luar negeri mungkin seperti di Malaysia ataupun di Singapura. Namun demikian meski kebijakan ini memang sempat menimbulkan pro dan kontra karena pemindahan lokasi parkir ke Abu Bakar Ali yang berada di ujung utara Malioboro ini menyebabkan akses untuk menuju ke bagian tengah dan selatan Malioboro ini semakin jauh sehingga dikhawatirkan omset para pedagang di sepanjang jalan Malioboro ini menurun. Bahkan ada pedagang yang mengaku omset penjualan mereka bisa menurun hingga 60% dan berikut adalah pernyataan dari para warga terkait dengan relokasi lahan parkir di kawasan Malioboro. Kalau PKL sama pengusaha ini pendapatan merasa kurang, terus terang kurang. Jadi apa ya, buki 60% dulu mbak. Lebih nyaman aja sih biasanya kan banyak motornya, parkir. Kalau sekarang kan udah lebih lapang gitu istilahnya lah jalannya. Jadi buat jalan, perjalan kaki juga lebih enak jalannya. Terima kasih. Iqbal. Baik, Clara Alverina melaporkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih.